Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang cara menyederhanakan pecahan bantu A per B kurang akar C nah di video sudah ada soal ya sederhanakan penyebut dari bentuk pecahan berikut oke teman-teman pada video kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana cara cepat untuk mendapatkan hasil yang paling sederhana ya melainkan proses untuk mendapatkan hasil sederhana secara step by step oke kita langsung saja ke soal yang pertama oke teman-teman soal yang pertama itu ada pecahan dalam bentuk akar ya 3 akar 2 per akar 6 kurang 2 akar 2 oke nah seharusnya akar 2 ini dibacanya akar pangkat 2 dari 2 ya akar 6 pangkat 2 dari 6 eh akar 6 akar pangkat 2 dari 6 akar pangkat 2 dari 2 seperti itu tapi untuk singkatnya saya baca akar 2 akar 6 akar 2 oke nah kita langsung kerjakan kita tulis dulu 3 akar 2 per akar 6 kurang 2 akar 2 oke cara menyederhanakannya atau merasionalkan penyebutnya itu kita kalikan dengan oke akar 6 dan 2 akar 2 itu kita tuliskan ya akar 6 2 akar 2 oke nah tanda operasinya kalau disini negatif disini positif oke begitu juga untuk penyebutnya ini oke nah setelah ini teman-teman baru kita kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut oke 3 akar 2 oke kali akar 6 tambah 2 akar 2 per nah ini kita tulis dulu ya akar 6 kurang 2 akar 2 kali akar 6 tambah 2 akar 2 oke oke nah sama dengan nah kita kalikan teman-teman akarnya aja ya kita kalikan ya 3 kali akar 2 kali akar 6 berapa akar 12 tambah akar 2 kali akar 2 akar 4 berarti 2 akar 4 oke seperti ini per nah akar 6 kali akar 6 akar 36 oke selanjutnya akar 6 kali 2 akar 6 karena ini tanahnya positif ini positif berarti ini positif ya berarti 2 nya tetap nah akar 6 nya dikalikan dengan akar 2 akar 12 kurang oke jangan saya tulis kurang dulu ya min 2 akar 2 kali akar 6 berapa min 2 nya tetap akarnya kita kalikan akar 2 kali akar 6 akar 12 nah selanjutnya min 2 akar 2 kali 2 akar 2 min 2 kali 2 4 ya akar 2 kali akar 2 akar 4 jadinya 4 kali akar 4 nah selanjutnya teman-teman 3 nah akar 12 ini teman-teman itu bisa disedaranakan nah kita jabarkan dulu ya akar 12 itu akar 4 kali akar 3 oke tambah 2 kali nah akar 4 berapa? 2 nah per akar 36 berapa teman-teman? akar 36 itu 6 2 akar 12 kurang 2 akar 12 0 ya berarti ini kurang 4 kali akar 4 berapa? 4 kali akar 4 berapa? 2 nah kita selesaikan dulu 3 akar 4 berapa teman-teman? akar 4 adalah 2 kali kalinya gak usah tulis ya 2 akar 3 tambah 2 kali 2 4 per 6 kurang 8 langsung aja ya 6 kurang 8 berapa? 4 kali 2 8 ya 6 kurang 8 6 kurang 8 min 2 oke teman-teman nah sampai sini 3 nah ini 2 teman-teman oke ini gak usah kita 2 kali 2 ini tetap aja 2 kali 2 ya oke nah 2 ini teman-teman itu kita keluarkan berarti 3 kali 2 berarti akar 3 tambah 2 nya tinggal 1 ya berarti 2 nah seperti ini min 2 oke kan kalau 2 dikali akar 3 2 akar 3 dikali 2 nah kan 2 nya apa ada 2 1 lagi jadi 4 oke makanya ini bisa dikeluarkan nah baru ini bisa kita cari oke ini sisa 1 jadi min 1 ya berarti hasilnya adalah kita tulis di mana nih ntar lalu sempit oke 3 bagi min 1 berapa min 3 akar 3 tambah 2 oke teman-teman nah jadi bentuk sederhana dari pecahan 3 akar 2 per akar 6 kurang 2 akar 2 adalah min 3 kali akar 3 tambah 2 oke soal nomor 1 agak panjang ya tapi kalau kita sudah terbiasa dengan cara ini kita bisa nanti dengan menggunakan cara cepatnya cara cepat dalam artian kita menghitungnya lebih cepat teman-teman oke kita lanjut di soal yang kedua oke soal yang kedua 3 tambah akar 3 per 2 kurang akar 2 oke caranya oke 3 tambah akar 3 per 2 kurang akar 2 oke kita kalikan dengan 2 oke min jadi plus tambah akar 2 per 2 plus akar 2 oke nah sama dengan 3 tambah akar 3 kali 2 tambah akar 2 per 2 kurang akar 2 kali 2 tambah akar 2 oke sudah seperti ini teman-teman baru kita kalikan pembilangnya dulu ya 3 kali 2 6 oke 3 kali akar 2 tambah 3 akar 2 akar 3 tambah 2 berapa tambah 3 akar 2 akar 3 kali akar 2 tambah akar 6 nah seperti ini per 2 kali 2 4 2 kali akar 2 tambah ya tambah 2 akar 2 min 2 kali 2 min 2 akar 2 min akar 2 min akar 2 min akar 4 oke selanjutnya teman-teman kita atur sini ya sama dengan 6 tambah 3 akar 2 tambah sorry ini bisa langsung kita jumlakan 3 akar 2 tambah 3 akar 2 berapa 3 tambah 3 yang dijumlakan angka yang di luar akar ya 3 tambah 3 6 akarnya tetap oke tambah akar 6 nah seperti ini per 4 2 akar 2 kurang 2 akar 2 berapa? 0 ini dikurang ini ya akar 4 berapa? 2 disini ya sama dengan nah ini tetap teman-teman sudah tidak bisa kita rubah-rubah lagi nih 6 akar 2 tambah akar 6 per 4 kurang 2 berapa? 4 kurang 2 2 oke sampai sini sudah benar teman-teman tapi bisa kita buat seperti ini 1 per 2 kali 6 tambah 6 akar 2 tambah akar 6 oke jadi bentuk sederhananya dari 3 tambah akar 3 per 2 kurang akar 2 adalah 1 per 2 kali 6 tambah 6 akar 2 tambah akar 6 oke teman-teman jelas ya nomor 2 kita ke soal yang ketiga oke oke teman-teman kita ke soal yang ketiga ya soalnya akar 3 kurang 2 akar 7 per akar 3 tambah 2 akar 7 nah cara mengerjakannya sama dengan yang nomor 1 dengan nomor 2 tuliskan dulu akar 3 kurang 2 akar 7 per akar 3 tambah 2 akar 7 nah kita talikan dengan nah penyebutnya kita tulis ya akar 3 penyebutnya tanda operasinya plus kita tulis ini min 2 akar 7 per akar 3 kurang 2 akar 7 oke langsung kita kalikan saya teman-teman langsung ya akar 3 kali akar 3 berapa? akar 9 ya nah akar 9 itu berapa? 3 selanjutnya akar 3 kali min 2 akar 7 nah yang dikalikan akarnya saja ya berarti min 2 kali akar 21 nah min 2 akar 7 kali akar 3 min 2 sama min 2 akar 21 min 2 akar 7 min 2 akar 7 berapa? min ketemu min itu plus oke min ketemu min itu plus berarti plus 2 kali 2 4 kali akar 7 kali akar 7 berapa? akar 49 akar 49 itu berapa teman-teman? 7 oke per nah perkalian penyebut pecahan yang pertama dengan pecahan kedua ini teman-teman itu karena tanda operasinya berbeda plus ini min maka kita tinggal mengalihkan akar 3 kali akar 3 berapa? akar 9 akar 9 berapa? 3 nah kita dikurang oke dikurang karena yang kita kalikan bilangan kedua ini 2 akar 7 kali min 2 akar 7 kan min ini kan 2 kali 2 4 akar 7 kali akar 7 akar 49 akar 49 berapa? nah seperti ini saya teman-teman baru 3 kurang 2 akar 21 kurang 2 akar 21 berapa? min 4 ya akar 21 tambah 4 kali 7 28 nah 3 kurang 4 kali 7 28 3 kurang 28 baru bawahnya sama dengan nah langsung aja teman-teman 3 tambah 28 berapa? 31 ya 31 kurang 4 akar 21 3 kurang 28 min 25 oke nah seperti ini teman-teman setelah itu 31 kurang 4 31 dan 4 ini sudah tidak bisa kita cari lagi faktornya ya faktor persekutuan terbesarnya tidak ada berarti kita cukup dengan min 1 per 25 oke min 1 per 25 kali 31 kurang 4 akar 21 nah hasilnya bisa seperti ini teman-teman bisa juga siapa tahu nanti ada pilihan jawaban ya minnya itu kita masukkan ke dalam kurung berarti sini sisa 1 per 25 oke ini min 31 berarti ini plus 4 akar 21 karena sudah dikalikan min ya berarti bentuk akarnya ditaruh di depan kurang 31 oke seperti sini ini sudah benar juga oke teman-teman sekian soal nomor 3 ya kita ke soal yang keempat nah soalnya adalah 5 akar 2 kurang 4 per 7 akar 2 tambah 4 oke nah sama dengan soal yang pertama kedua dan ketiga kita tuliskan saja oke 7 akar 2 tambah 4 nah kita kalikan dengan 7 akar 2 oke ini plus basis ini min kurang 4 ya per 7 akar 2 kurang 4 oke langsung teman-teman 5 akar 2 kali 7 akar 2 nah yang di luar akar kita kalikan dulu 5 kali 7 35 oke yang akar akar 2 kali akar 2 akar 4 akar 4 itu berapa 2 ya oke langsung saja berarti 35 kali 2 nah selanjutnya 5 akar 2 kali min 4 nah min 5 kali 4 20 akar 2 min 4 kali 7 akar 2 berapa min 4 kali 7 min 28 oke akar 2 min 4 kali min 4 min kali min plus berarti plus 16 4 kali 4 16 ya per oke nah ini cukup 7 akar 2 kali 7 akar 2 7 kali 7 4 9 akar 2 2 kali akar 2 adalah 4 akar 4 adalah 2 nah karena ini kurang dikurangkan ya 4 kali 4 16 oke seperti ini teman-teman nah perkalian 35 kali 2 49 kali 2 ini kita selesaikan dulu 35 kali 2 berapa 70 kurang oke min 20 kurang 28 berapa min 48 ya oke min 48 akar 2 tambah 16 oke 49 kali 2 98 oke 98 kurang 16 selanjutnya yang bisa kita selesaikan 70 tambah 16 berapa 86 6 kurang 48 akar 2 per 98 kurang 16 82 oke nah sampai disini teman-teman 86 dan 48 itu kita cari faktor yang terbesarnya berapa oke faktor terbesarnya adalah 2 ya 2 8 berarti sini 86 bagi 2 43 kurang 48 bagi 2 24 oke per 82 nah 2 dan 82 ini bisa disederhanakan oke 82 bagi 2 41 nah jadi hasil akhirnya adalah ini kan 1 kan sisa 1 1 per 41 kali 43 kurang 24 akar 2 oke seperti ini teman-teman hasil sederhananya dari 5 pangkat 4 kurang 4 per 7 akar 2 5 akar 2 kurang 4 per 7 akar 2 tambah 4 oke kita ke soal yang kelima oke soal selanjutnya teman-teman soal yang kelima ini kelihatannya agak lebih mudah ya akar 6 per akar 15 kurang 10 langsung saja akar 6 per akar 15 kurang akar 10 nah kita kalikan saja dengan akar 15 ini min berarti sini plus oke per akar 15 tambah akar 10 oke langsung kita kalikan saya teman-teman akar 6 kali akar 15 akar 90 oke akar 90 tambah akar 6 kali akar 10 akar 60 nah selanjutnya akar 15 kalikan saja akar 15 berapa akar 200 25 nah akar 25 adalah 15 oke kita kurangkan dengan akar 10 kali akar 10 akar 100 akar 100 adalah 10 nah sama dengan nah akar 90 ini teman-teman itu kita sederhanakan kita jadikan bentuk sederhana nah akar 90 itu adalah akar 9 dikali akar 10 tambah nah akar 60 itu bisa kita buat dalam bentuk sederhana juga akar 60 itu adalah akar 4 kali akar 15 oke per 15 kurang 10 berapa? 5 nah selanjutnya sama dengan ya akar 9 berapa? 3 3 akar 10 tambah akar 4 berapa? 2 2 akar 15 per 5 oke nah jadi teman-teman hasilnya bisa seperti ini 1 per 5 3 akar 10 tambah 2 akar 15 oke teman-teman kita ke soal yang terakhir ya oke selanjutnya 5 per akar 2 tambah akar 5 nah langsung aja ya akar 2 tambah akar 5 kita kalikan dengan akar 2 kurang akar 5 per akar 2 kurang akar 5 nah sama dengan 5 akar 2 kurang akar 5 oke ini tidak usah dikalikan ke dalam langsung aja nah akar 2 kali akar 2 berapa? akar 4 akar 4 itu 2 oke kurang akar 5 kali akar 5 akar 25 akar 25 itu berapa? 5 sama dengan 5 kali akar 2 kurang akar 5 per 2 kurang 5 min 3 oke nah selanjutnya bisa min 5 per 3 akar 2 kurang akar 5 oke seperti ini boleh min 5 per 3 ya nah minnya ini bisa kita masukkan ke dalam kurung kita kalikan disini sisa 5 per 3 kali nah berarti kan min akar 2 ditambah akar 5 oke jadi 5 nya kita taruh di depan aja akar 5 kurang akar 2 oke seperti ini sudah benar teman-teman oke sekian pembahasan kita 6 soal ya tentang menyederhanakan penyebut bentuk pecahan bentuk akar semoga bermanfaat jika ada kritik saran atau pembahasan saya yang salah yang tidak sesuai silahkan dituliskan di kolom komentar untuk bahan evaluasi saya jangan lupa di like komen dan subscribe video channel channel youtube bottom update assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati